Hai Halo teman-teman selamat menikmati Allah wabarakatuh Welcome back to the channel and welcome back to the new video Sorry banget kalian harus melihat gue dalam kondisi seperti ini Karena baru keramas dan gue lagi ngeringin Supaya gue gak masuk angin Jadi gue buat seperti ini Dan ini menggunakan pengering rambut khusus ya Handuk pengering rambut Nah gue khusus juga bikin video kali ini Untuk teman-teman di luar sana Yang judulnya Hai kamu yang beranjak tua Biasanya hai kamu yang beranjak remaja gitu ya Tapi hai kamu yang beranjak tua Jadi mungkin kalian lama-kelamaan Agak menyadari atau notice bahwa Kok pake yang ini gak cocok, pake yang itu gak cocok Udah diginiin gak cocok Udah coba saran si ini juga gak cocok gitu kan Apa yang harus dilakukan Nah itu yang terjadi sama gue Walaupun gue beauty influencer Gue juga menemukan posisi dimana Kok wajah gue begini, kok wajah gue begitu Gimana ya, kondisinya yang mana ya Pelembabnya gimana ya Kok kulit ini tetep begini sih Pake skincare ini kok tetep begitu sih Itu yang gue alami sampai dengan detik ini Dan terakhir gue nemuin Akhirnya menyadari Walaupun kulit gue ini berminyak Ya teman-teman Sampai dengan detik ini gue masih embrace Untuk kulit berminyak dan berjerawat Kalian bisa liat Jadi toner gue masih pake yang dari Kose RX Ahaha Ahaha lagi Ahaha BHA Clarifying Toner Yang seperti ini ya teman-teman ya Kalian bisa liat Ini disemprotin aja sambil gue ngomong Untuk sampai dengan saat ini Gue udah pake serum yang dari S.L.O.D.R.E Advanced Night Repair Waktu itu Di sebelum usia 40-an Kayaknya gampang untuk Repair kulit gue Kembali ke Istilahnya mendekati dengan Kondisi dimana masih bisa ada Elastisnya Gak kering gitu ya Kalian bisa bayangin Kulit berminyak Berjerawat Tapi kering juga gitu ya Makanya gue Informasi untuk kalian bahwa Kulit gue ini kombinasi gitu Karena untuk Si kulit-kulitnya itu sendiri Contoh kayak di bagian sebelah sini Di bagian sebelah sini ya Kalau tidak dihidrasi Secara cukup Dan istilahnya Wajib ya Kalau minum air putih ya Teman-teman ya Itu langsung kayak ngelopek-lopek Apalagi untuk penggunaan Yang namanya Foundation gitu ya Ini aja belum ke foundation Gue harus mencari Kelembab Mencari ya Mendapati Ini produk terbaik ya Ini dari Bumi Ini dari Bumi J.L.F.I.N. Hydralog Moisturizer Ya teman-teman Dan ini Jadi andalan banget Kalau gue pengen Si foundationnya Atau make up gue Atau riasan gue Itu bener-bener nempel banget Di wajah Bener-bener glide Cuman Masalahnya Bener-bener harus Pas kombinasi Dengan Yang namanya Sunblocknya Atau sunscreennya Nah jadi Kalau ini Gue kalau malam hari Mau pergi Make up-an Itu udah aman Tinggal pake toner Tinggal pake moisturizer Yang dari Bumi ini Udah Tinggal pake Pelembab Sorry Foundation yang Jadi andalan gue juga Karena untuk foundationnya Ternyata gak bisa sembarangan Teman-teman Gak bisa yang terlalu matte Gak bisa yang terlalu kering Gak bisa yang terlalu Thick ya Tebel gitu Konsistensinya Atau formulasinya Karena nanti Jadinya muka gue tuh Jadi kayak Keki Terus Untuk semua Make up-nya itu Ngumpul di bagian kering Di seluruh wajah gue Yaitu Tepatnya adalah Di pori-porinya Jadi nempel 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 gitu Terus Kalau di Baerah berminyaknya Lebih bagus Karena Dia lebih Istilahnya kayak Berminyakan Lembab gitu loh Teman-teman Nah itu dia Mungkin gue tidak bisa Menghindari minyaknya Tapi Gue bisa At least Memperbaiki Hasil tekstur Di wajah gue Untuk penggunaan Make up Nah untuk saat ini Gue lagi Pakai Dan balik lagi Balik lagi Ya teman-teman Ini dari La Rose Posay Ya teman-teman Ini lipicar bomb Jadi untuk lipicar bomb ini Bisa dipakai untuk Face and body Jadi untuk wajah bisa Dan untuk badan Juga bisa Jadi buat lipicar bomb ini Yang dari La Rose Posay Itu dia bener-bener Ngelembapin Dan gak berhenti Lembabnya Ya itu yang Bikin gue bingung Dan kalau kalian tanya Dia lengket atau enggak Enggak lengket yang gimana Ya cuman honestly Sejujurnya Kalau dipakai di badan Ya basah Lengket gitu Bukan seperti Hand and body lotion Yang istilahnya Dia bisa meresap gitu ya Nah kalau ini tuh Dia gak meresap Teman-teman Dia tetap kayak Melapisi Dan tetap Lembab Ya di Bagian permukaan Dimana kita pake Si produknya ini Gitu Dan gue kemarin Udah mulai nyobain Di wajah penggunaannya ya Karena kalau untuk di kulit Dia bener-bener kayak Istilahnya Kalau basah tuh Ya udah basah terus gitu Lembabnya itu lembab terus Nah kalau untuk di wajah Itu gue Menemukan kemarin Pada saat gue pake ya Itu dia bener-bener juga Lembab terus Istilahnya kayak jadi Menutrisi terus Si kulit pori-pori gue Walaupun Untuk produk Dari makeupnya itu Sudah agak lama Gue pake gitu ya Jadi produknya Tidak nyangkut-nyangkut Di bagian-bagian pori-pori Yang kering Di atas wajah gue Nah Ini yang gue lagi Pake ya Ini kan baru ya Temen-temen Ini dari BioRay UV Aqua Ya Ini yang Rich Watery Gel Dia ada SPF 50 PA plusnya 4 kali Nah Ini sangat gue andelin Ya temen-temen Karena Ya seperti kalian tau ya Untuk Seumur kita Ya 40 tahun ke atas Itu Sangat Amat Wajib Pake yang namanya Sunblock Ya Kalau kalian Gak pake sunblock Mendingan Kalian gak usah Pake apa-apa Satu Ya Dan Kalau kalian Tidak pake apa-apa Tapi kalian Lebih memilih sunblock Itu lebih Bijaksana Ya temen-temen Jadi Daripada Kamu pake Inu Segala macem Tapi kamu gak pake Sunblock Ya udah Merugi Ya padahal sunblock Harganya berapa sih Yang paling mahal aja Yang gue tau Itu di luar sana Ya mungkin ada yang lebih dari Sejuta ya Tapi yang ada yang udah bagus Juga 800 Juga Sudah cukup Gitu kan 600 Juga Cukup Ya kan Mau yang seberapa Gitu ya Dibandingin dengan Perawatan kulit kamu Jadi Sunblock Adalah Yang paling utama Ya jadi Daripada Kamu pusing-pusing Kalau kamu kulitnya itu Tidak ada masalah Ya temen-temen Karena banyak sekali saat ini Sunblock yang Melembabkan kulit Membantu juga Dan diperkaya dengan Berbagai macam Kandungan yang Bisa support Kulit kita Ya tanpa kita Mengandalkan Moisturizer Ya kamu bisa Dan gak masalah Cuma pake toner doang Langsung pake Sunblock Jadi kulit gue saat ini Tidak bisa mentoleransi Bentuk Kayak Loose powder Ya kan Atau Foundation dan Cushion yang terlalu Bukan terlalu ya Agak matte aja Itu udah gak bisa Gitu Dan apalagi Tebel Atau dia Fake formulasinya Dan Biasanya Banyak diperuntukkan Untuk temen-temen Atau kita Atau gue Itu yang Kulitnya berminyak Ya Biasanya itu nempel Nah Gue itu Sudah lama Menemukan kulit gue Khususnya di bagian hidung itu Untuk Foundation itu Gak bisa nempel sama sekali Gitu ya Nah kemarin terakhir-terakhir Gue coba Apa mungkin Gue udah gak bisa Ya pake yang Matte Matte Itu udah gak bisa Ya Untuk pake powder pun Gue cuma pake di bagian Sebelah sini aja Untuk nyeting Supaya Untuk penggunaan Dari foundation Dan lain sebagainya itu Gak beleber ke mata Gitu ya Intinya Kalau keringetan Atau Kalau keujanan Gitu kan Atau apapun Nah ini gue lagi Mau pake Dari Rose all day Ya temen-temen Ini namanya Dari Lightweight Skin Tin Ya Yang kayak gini Kalian tau lah ya Terus Warnanya Warm base Gue mau pake Jadi gue Kocok dulu Nah kemarin itu Gue coba Beberapa Dari Cushion Ya temen-temen Gue coba Cushion Itu gue Coba lagi Yang menurut Pendapat gue Tuh Bagus ya Karena apa Gue bilang Waktu itu Gue bilang Bagus Karena Dia matte Dia itu Bisa Apa ya Cenderung awet Ya di atas Kulit wajah Gue gitu Eh tapi sekarang Gak bisa Gak bisanya Gimana Jadi di bagian kulit Di bagian pori-pori itu Dia nempel Dan kayak di atasnya Numpuk Gitu loh Jadi keki lah Tepatnya seperti itu Itu ya temen-temen ya Jadi ya gak bagus Poinnya itu sih Nah Kalau gue Pakai yang Lumayan melembabkan Ya kan Terus ringan Gak terlalu Tembel Gitu kan Nah itu jadinya Bagus Dia bisa Di layer Di atas kulit wajah gue Dengan cantik Gitu Dan rapi Terus Yang paling penting adalah Lama-kelamaan Dia jadinya Walaupun keluar minyak Itu jadinya Kayak kulit gue sendiri Gitu loh temen-temen Oke Untuk contour bronzer Dan blush Gue skip aja Gue gak share lagi disini Karena kayaknya Kalian udah sering banget ya Melihat Dan Gue sharing tentang Penggunaan dari Contour Blush Bronzer Apalagi khususnya yang Krim ya Jadi gue pake dari Patrick Ta Semuanya ini Temen-temen Nah terus Untuk penggunaan Powder nya itu Bener-bener hanya Sedikit aja Dan gue hanya pake Di bagian sebelah sini Khusus Di Kelopak mata Bagian alis Dan bagian Bawah mata Untuk menghindari Yang namanya Creasing ya Temen-temen Jadi intinya Untuk kalian hindari Creasing Di bagian under eye Itu wajib Menggunakan Yang namanya Powder Powder Jadi powder tetap Sahabat kalian Untuk bagian under eye Gue pake dari Huda Beauty Tinggal dipakein aja Ini warnanya Sugar cookie Jadi lumayan Putih ya Tinggal dipakein aja Sampai ke bagian alis Juga Kelopak mata Sampai ke bagian alis Udah Kayak gini aja Untuk powdery nya Bener-bener Nggak banyak ya Jadi Bagian mata Under eye Itu aman Nah untuk alis Kenapa? Dipakein Ya karena Kalo untuk alis Biasanya pada saat Pake pensil alis Kalo dia basah Itu Nggak bakalan nempel Pigment nya Jadi Pencil nya itu Bakalan licin Gitu kesana kemari Baik kita bakalan Lanjut ke Bagian mata Ya setelah pake alis Kalian bisa sesuaikan Untuk alis Ini pake rare beauty Ya nanti untuk Mascara brow nya Gue bakalan pake Dari Benefit Ya temen-temen Yang 24 hours Brow Setter Ya ini untuk Benefit yang Pencil alis Ya ini yang Namanya Adalah Brow Harmony Precision Pencil Yang warnanya Cool brown Ya yang seperti ini Terus untuk Mata Khususnya Untuk saat ini ya Menurut pendapat Gue temen-temen Semakin kita Less Makeup Semakin kita Tampak Lebih muda Ya daripada kita Lebih bold Lebih Pokoknya untuk Warna-warna muda Mungkin ya Di beberapa Temen-temen Contohnya Kayak nyokap Gue itu Lebih suka Pake sesuatu Yang bold Dia bilang Bakal bikin Lebih cerah Karena kalau Untuk pucat Malah jadi Kayak keliatan Pucat Tapi gak tau ya Somehow In my private Opinion Gitu Gue Berpendapat Bahwa Kalau gue Pake yang bold Malah keliatan Jadi Tua Gitu Temen-temen Nah makanya Untuk khusus mata Ya Eyeshadow Tepatnya Itu gue Lebih memilih Warna yang Memang Gak Keliatan Tapi Jelas Ayo loh Pusingkan Gak keliatan Itu warnanya Tapi jelas Dia ada Disitu Contohnya Warna Shimmer 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 Pun harus Yang transparan Contohnya Seperti Warna Dari Serial Star Loose Pigment Ini Yang dari Something Ya Temen-temen Gue Yang punya Ini Yang punya Ini Lagi Punya Yang Ini Ya Dia itu Warnanya Transparan Tapi Bebem Banget Ya Temen-temen Jadi Untuk Temen-temen Yang Mencari Mungkin Di luar sana Dia ada Pigmenting Tapi untuk pigmentingnya itu gak keliatan, malah yang keliatannya adalah si blinknya, tapi gak yang kayak lebay dan menurut pendapat gue pribadi ya bisa dan tepat banget kalau dipakai untuk malam hari nah kalau untuk siang hari, gue kemarin udah coba untuk share ke temen-temen ya, penggunanya apa aja, tapi untuk kali ini gue mau pakai dari Your Nude ini statement beauty, dan gue bakalan pakai warna yang ini ya di bagian sebelah kiri tangan gue yang bagian tengah oke temen-temen, kalian bisa lihat warna yang ini, dia ada ya oke, keliatan white tarp gitu ya keliatan putih, jelas makanya gue pakai cuma di bagian center mata aja, untuk ngebuka matanya, oke jadi untuk penggunaannya itu gak bisa lebay gak bisa terlalu banyak, bener-bener harus tepat banget penggunaannya ya temen-temen, jadi mungkin kalau kalian istilahnya mendengar atau notice saran dari gue dan menggunakan produk yang sama, tapi untuk penggunaannya kalau terlalu banyak ya mungkin akan jadi berlebih gitu temen-temen, jadi makanya pakainya jangan terlalu banyak dan difokusin di bagian center aja jadi kita mau bikin bagian centernya itu lebih keliatan bright, ya terang kebuka dan atensi orang-orang lihat itu ya ke bagian sebelah sininya nah untuk bagian lainnya ya temen-temen itu gue lebih suka menggunakan yang namanya eyeliner pencil dan untuk menggunakan eyeliner coklat kenapa? karena yang tadi balik lagi ya gue bilang dia harus gak keliatan ada disitu tapi jelas ya pusing kan jelas tapi gak keliatan ada disitu mau gimana ya oke jadi gue cuma pakai ya eyeliner ini yang dari MAC Cosmetic ini yang Technocol Eyeliner kalian bisa pakai yang dari Makeover bagus yang dari Arti Santo juga bagus ya tapi ya itu dia di beberapa orang mungkin pengalamannya akan berbeda karena kondisi mata juga berbeda ya temen-temennya kalau di gue ini ada transfer ya untuk yang MAC tapi dia gak transfer yang kayak berlebihan banget cuman dia lebih lembut untuk digunakan karena kebanyakan di luar sana temen-temen gue yakin banget banyak yang bermasalah dengan eyeliner karena dia keras blablabla segala macem gitu ya nah kalau gue gak bermasalah dengan dia bleber tapi blebernya itu gak bleber yang parah banget bleber jadi out-outan enggak ya temen-temen nah kalau pengen yang awet kalian bisa pakai yang makeover alright gue hanya pakai di bagian atas aja udah that's it memperjelas aja tapi gak keliatan oke terus gue pakai eyeliner yang warna coklat biar gue keliatan pakai eyeliner tapi enggak yang heboh jadi gue cuma pakai yang bener-bener di bagai bagaian lagi di bagian last line gue ya ini make upnya emang make up sederhana tapi mungkin videonya akan jadi panjang karena banyak sekali penjelasan-penjelasan yang gue informasiin ke temen-temen dan untuk penggunaannya itu bener-bener ditempel ya khusus di bagian inner sampai ke outer corner nah kalau misalkan kalian pengen bikin wing karena kebanyakan dari kita mungkin 40 tahun ke atas 50 tahun ke atas 60 tahun ke atas itu udah hooded eyes dimana pada saat menggunakan wing itu jadi kelipat wingnya malah jadi keliatan matanya lebih kecil jadi pastiin kalian pakai eyeliner itu bener-bener nyentuh banget bulu matanya ya alias mengisi bulu matanya oke terus kalian buka mata mudah-mudahan bisa fokus ya udah buka mata gue ikutin line-nya begini oke masih buka mata tarik garis dari bawah ke atas jadi eyeliner-nya itu bener-bener kecil ya tapi gak ganggu dan dia berbentuk sesuai dengan yang kita mau wing pada saat kita buka mata maupun kita tutup mata bawah mata dia tetap wing ya teman-teman tetap ada wing tapi kecil banget nah oke yang sekarang ini tahapan yang wajib dan kalau merupakan dapet gue kalau riasan kalian khususnya bagian mata udah seperti ini kalian wajib gak boleh ditinggal ya ini wajib karena banyak sekali yang suka lewat bagian ini kalian udah pake eyeshadow misalnya atau mungkin gak pake eyeshadow tapi pake eyeliner ya udah gitu eyeliner-nya yang hitam udah hitam eyeliner-nya itu tebel banget terus kalian tidak lakukan ini yaitu penggunaan maskara ya wajib banget ya hukumnya haram kalau kalian menggunakan eyeliner tapi tidak menggunakan mascara itu wajib banget ini curler-nya gue pake dari Swemura terus maskaranya gue pake dari MAC Extended Play Giga Black Mascara liat ke bawah ya atau kita ngacanya dari bawah gini kalau misalkan kalian masih punya masalah dengan penggunaan mascara nah kalau gue begini cara pakenya pelan-pelan aja oke ini wajib banget ya buat kamu yang menggunakan eyeliner itu wajib menggunakan mascara ya ini hasilnya ini sebelum penggunaan mascara ini yang sesudah jadi mascara itu menopang keseluruhan tampilan dari mata kalian gitu ya wajib ya temen-temen jangan lupa pake mascara dan ini dia hasil akhirnya temen-temen sudah selesai rambut memang masih basah ya karena gue belum keringin dan memang gue gak pernah keringin jadi sudah dibiarkan seperti ini aja nanti kering sendiri nah ini lanjut ke bagian bibir ya untuk bagian bibir juga sama temen-temen jadi untuk bibir itu cari yang tidak terlihat tapi jelas oke pusing lagi kan apa sih gak keliatan tapi harus jelas gitu aduh ya ampun ini dia ya temen-temen ini udah di beberapa video gue kasih liat ke kalian gue pake produk ini ini dari statement beauty gloss balm namanya warnanya yang pink spice ya cakep banget dia ada disitu eh gak ada warnanya gitu ya gak yang bebem jelas ya tapi keliatan gue pake sesuatu ya dan gue biasanya overline tanpa menggunakan lip liner oke gue overline tapi tidak menggunakan lip liner karena kalau gue honestly sejujurnya gue gak tau kenapa ya kalau orang-orang kayaknya pake lip liner di overline bagus kalau gue kok jadi gak bagus gitu ya yaudahlah jadi gue akalin gue overline menggunakan lip gloss ya overline jadi gue mengandalkan blinknya untuk bikin bibir gue lebih gitu ya lebih menu gitu ya jadi dia itu gak ada tapi keliatan jelas oke seperti ini contohnya bibir gue gak gak ada keliatan kayak yaudah gitu ya cuma ada warna pink yang sahayab kalau kata orang Sunda ya warnanya itu warna muda banget gitu ya seperti ulasan warna pink tapi jelas keliatan gue pake sesuatu dan ya ini dia temen-temen hasil akhirnya setelah gue lengkapi semuanya dan honestly untuk riasan yang sekarang ya untuk saat ini gue gak pernah menggunakan yang namanya highlighter lagi dan gue gak pernah pake tambahan produk powder apapun itu ya jadi ini tampilannya kalau dari dekat kalian bisa lihat ya dengan jelas ya mudah-mudahan bisa fokus temen-temen oke jadi bener-bener sangat-sangat-sangat amat rapi gak ada streaky marks atau gak ada bekas-bekas dari foundation ya untuk penggunaan dari base makeupnya ya untuk bagian under eye juga kalian bisa lihat dengan jelas juga ya nah jadi untuk sekarang ini gue menghemat highlighter ya tepatnya ya karena gue gak pernah pakai highlighter tapi gue udah bisa dapetin glownya dan kulit gue juga keliatan sehat banget dan ini honestly kalau kalian tanya apakah dia akan berminyak ya akan berminyak dan gue embrace banget kulit gue yang berminyak karena dia bikin kulit wajahnya itu jadi kayak lebih plump gitu loh beda dengan temen-temen mungkin di luar sana yang memang punya kulit yang udah bagus yang masih plump yang masih juicy kulitnya dikasih berminyak jadi kayak gorengan gitu kali ya nah kalau gue enggak karena kulitnya udah 43 tahun ya temen-temen pori-porinya juga udah kekurangan kadar air ya dehidrasi gitu kan makanya kita perlu minum yang banyak dan asupan gizi untuk kulit kita juga banyak dan jangan paksain kulit kita untuk menggunakan sesuatu yang istilahnya sekarang lagi musimnya gini sekarang lagi musimnya gini kalau pertempat gue sih sesuaikan dengan kebutuhan kulit kalian oke dear you yang sudah tua sampai ketemu lagi ya mudah-mudahan videonya yang sekarang ini bener-bener bermanfaat dan jangan lupa kalau suka di like komen share dan subscribe ke channel ini aktifin notifikasinya supaya nanti kalau gue upload lagi kalian bisa dapat kering gitu ya saya di awli upload nih oke ketemu lagi nanti ya di video bermanfaat lainnya sampai ketemu lagi wabarakatuh jangan lupa bahagia bye-bye bye-bye Terima kasih.